Ibadah Spesial Upward Service Ibadah Doa Malam Hari Selasa ditiadakan di minggu ini karena ada Upward Service di minggu tersebut. Kami mengajak Anda untuk hadir di Upward Service. Perjalanan misi ICI ke Sumba akan diadakan pada tanggal 23-27 Oktober. Perjalanan ini terbuka untuk pria dan wanita dari segala usia. Kami akan membangun dua gedung dan mengadakan loka karya dan konferensi bagi para pemimpin di Sumba. Besar biaya akan diumumkan kemudian, namun pendaftaran akan ditutup pada tanggal 24 September. Jadi daftarkan diri Anda hari ini. Selamat datang bagi Anda yang pertama kali hadir di Ibadah ICI. Kami rindu untuk mengenal dan melayani Anda. Scan QR Code ini, isi formulirnya, dan dapatkan hadiah khusus yang kami telah siapkan untuk Anda. Teman-teman di Meja Informasi siap membantu Anda untuk terhubung dengan ICI. Kami senang Anda datang beribadah di ICI pada hari ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICI, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center. Satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICI Surabaya. ICI Young Adult Is finally coming to the West Campus If you are a single young adult, aged between 19 to 33, and are looking for a supportive community, We'll be holding our services every Thursday, starting on September 7 at 7 p.m. If you have any question, you can reach out on our Instagram at ICI Young Adult. Or, you can come visit us at our booth at the lobby after the service. See you there! Hey, don't forget this Thursday. Selamat datang di Ibadah Online Gereja ICI Surabaya. Saya Pastor Widianti yang hari ini akan membagikan firman Tuhan buat kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam seri kotbah yang baru, ada beberapa pengumuman yang Anda perlu perhatikan. Saudara, yang pertama, kelas baptisan akan diadakan pada hari Minggu ini, tanggal 3 September jam 2 siang. Ini adalah sebuah kelas tatap muka yang Anda bisa hadiri baik di ICI maupun di ICI West. Dan hal yang kedua, saudara perlu catat tanggal Anda karena kami akan mengadakan worship night dan juga baptisan. Yang kali ini kami sebut dengan Upward Service. Nah, tanggalnya di ICI East pada tanggal 8 September, kali ini hari Jumat. Saudara, Jumat malam setelah jam pulang kerja. Dan kemudian di ICI West pada tanggal 15 September. Saudara bisa cari informasinya di social media ICI. Kami mengundang kita semua bersama-sama menyembah berada di hadirat Tuhan. Dan juga merayakan teman-teman yang akan dibaptis pada hari tersebut. Jadi, saudara, catat kalender Anda dan mari ajak saudara, teman Anda untuk hadir dan menyembah Tuhan bersama-sama. Baiklah, saudara, hari ini kita masuk ke dalam seri kotbah yang baru yang diberi judul Tak Berhukum. Kita akan mempelajari dan mengupas tuntas kehidupan di zaman hakim-hakim. Yang ada ditulis di kitab hakim-hakim berisi 21 pasal. Dan mungkin selama 6 minggu ke depan kita akan belajar tentang hal ini. Saudara, kitab hakim-hakim ditulis oleh siapa tidak begitu jelas siapa yang menulis kitab ini. Tetapi tema secara keseluruhan berisi tentang kemurtatan dan juga pembebasan oleh Tuhan. Kitab ini ditulis sekitar tahun 1050 sampai 1000 tahun sebelum masehi. Dan latar belakang yang kita bisa lihat dari zaman hakim-hakim ini adalah kitab ini menceritakan sejarah di antara zaman Yosua dan kemudian zaman Raja-Raja Israel. Jadi, ini ada di antaranya. Saat itu Israel masih merupakan perserikatan dari berbagai suku yang ada. Ada 13 nama hakim yang ditulis di dalam kitab ini berasal dari berbagai macam suku. Dan mereka punya tugas menjadi panglima perang dan juga memimpin masyarakat. Ada yang memimpin suku tertentu dan ada juga yang memimpin bangsa Israel secara keseluruhan. Saudara, sebelumnya Musa menubuatkan penindasan oleh bangsa asing akan menimpa bangsa Israel sebagai salah satu kutukan kalau mereka menyimpang dari perjanjian Allah. Ini menjadi latar belakang dari kitab ini. Dan ditunjukkan kenyataan nubuat itu di dalam sejarah Israel dituliskan di dalam kitab hakim-hakim. Bahwa adanya kemerosotan rohani dan juga kemerosotan moral dari suku-suku Israel setelah mereka menetap di negeri kanaan. Nanti sambil kita belajar seluruhan kitab ini akan tampak juga adanya banyak dampak yang merugikan yang terus terjadi. Karena Israel melupakan perjanjian mereka dengan Allah. Justru mereka mulai mengikuti menyembah berhala dan mereka menjadi manusia yang bejat. Ada satu ayat yang kita baca dari hakim-hakim 21 ayat ke 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ayat terakhir di dalam kitab ini, ini menggambarkan situasi zaman hakim-hakim. Di mana hukum dan perjanjian itu sebenarnya ada saudara. Tetapi bangsa Israel tidak mengikutinya. Justru mereka melakukan apapun yang mereka anggap benar. Oleh karena itu seri khutbah ini diberikan judul tak berhukum. Saudara, ada 10 perintah Allah yang berisi hukum atau aturan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel melalui Musa. Hukum ini seharusnya mengatur kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Kita kenal dengan tabut perjanjian. Lalu selain itu ada juga perjanjian Allah dengan bangsa Israel yang diberikan melalui perantaraan Musa. Dan ini semua dicatat di ulangan pasal 29. Perjanjian ini dilakukan oleh Tuhan Allah di atas gunung Sinai atau gunung Horeb. Yang kemudian diperbarui ketika mereka berada di dataran Moab. Inti perjanjian ini adalah jikalau umat Allah menaati semua perkataan dan perjanjian. Maka Allah akan memberkati mereka. Jikalau mereka tidak taat, Allah akan mengutuk dan menghukum mereka. Ini adalah isi perjanjian itu. Lalu kemudian diceritakan bahwa periode Musa berakhir. Musa meninggal dan kepemimpinan itu dilanjutkan kepada Joshua. Saudara di akhir masa hidup Joshua. Ia kembali berpesan kepada bangsa Israel. Ia seperti memperbarui perjanjian itu. Ayat yang akan kita baca berisi tentang perjanjian itu. Cukup panjang saudara-saudara kita baca dari Joshua 23 ayat 5 sampai 13. Dituliskan dan Tuhan Allahmu dialah yang mengusir dan menghalau mereka dari depanmu. Sehingga kamu menduduki negara mereka. Seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu. Serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu. Dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu. Seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu. Dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar seribu orang. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu. Seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa-sisa bangsa ini. Yang masih tinggal di antara kamu. Kawin-mengawin dengan mereka. Serta bergaul dengan mereka. Dan mereka dengan kamu. Maka ketahuilah. Dengan sesungguhnya. Bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu. Menjadi cambuk pada lambungmu. Dan duri di matamu. Sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini. Yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara ayat yang begitu panjang yang kita baca. Berisi tentang bagaimana Yosua mengingatkan kembali di akhir kehidupannya. Apa yang bangsa Israel harus lakukan. Apa yang Tuhan sudah katakan kepada mereka. Lalu kemudian Yosua meninggal. Dan kita masuk ke dalam kitab hakim-hakim. Kitab ini diawali dengan perintah Tuhan. Untuk merebut tanah itu. Yaitu tanah kanaan. Ini yang akan kita bahas di episode pertama dari seri ini. Perintah Tuhan. Rebutlah negeri itu. Saudara dari hakim-hakim satu. Ayat satu dan yang kedua. Dituliskan. Sesudah Yosua mati. Orang Israel bertanya kepada Tuhan. Siapakah dari antara kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan di ayat yang kedua. Suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Ini adalah permulaan dari kitab hakim-hakim saudara. Negeri itu, negeri yang dimaksud adalah kanaan. Dan disini jelas, yaitu suku Yehuda diperintahkan untuk maju merebut negeri yang telah Allah serahkan ke tangan mereka. Perintahnya jelas, siapa yang harus dilakukan itu juga jelas. Pertanyaannya saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kanaan Anda? Apakah tanah atau apa sesuatu yang Tuhan janjikan untuk Anda ambil dan taklukan? Lalu kemudian pertanyaan ini bergeser menjadi kita sama-sama menjadi bagian dari gereja ini. Untuk ICE, apakah kanaan bagi ICE? Apakah negeri atau tanah yang Tuhan mau untuk kita ICE ambil dan taklukan bersama? Ini satu hal yang perlu kita pikirkan bersama-sama sambil kita mempelajari perintah Tuhan buat bangsa Israel di dalam kitab hakim-hakim ini. Apakah negeri yang Tuhan ingin Anda dan saya untuk rebut? Apapun itu, Tuhan katakan saudara, rebut negeri itu. Tuhan katakan, rebut negeri itu. Ini yang menjadi tema buat kita sama-sama pelajari di hari ini. Ia adalah Tuhan Allah yang berjanji. Dan seringkali kita menjadi merasa tenang ketika Tuhan berikan janji saudara. Seperti ada harapan, seperti ada hal yang indah diberikan kepada kita. Dan kita tahu bahwa Allah yang berjanji, Allah itu tidak akan mengingkari. Tapi seringkali kita hanya berhenti sampai kepada janji itu. Kita hanya mau berhenti memegang janji itu. Akan tetapi saudara, sadarkah Anda bahwa Tuhan tidak hanya memberikan janji, Tuhan juga berikan perintah yang harus kita lakukan. Dan seringkali bagian ini yang kita tidak mau akui, bagian ini yang seringkali kita tinggalkan, bagian ini yang kita tidak mau mengakui bahwa itu diberikan kepada kita. Kita hanya mau menerima apa yang enak saja untuk kita lakukan. Saudara, Tuhan telah menjanjikan kemenangan. Namun dia memerintahkan kita untuk melakukan pekerjaan itu. Ia memberikan perintah untuk kita berperang. Apa hal yang Tuhan Allah pernah perintahkan kepada kita untuk kita lakukan? Saudara, ketika kita baca lebih lanjut dari cerita ini. Setelah Tuhan berikan perintah, lalu kita akan melihat sebuah kejadian demi kejadian yaitu kegagalan saudara. Kegagalan demi kegagalan menimpa bangsa Israel. Bila Anda baca kitab ini dari Hakim-Hakim 1 di ayat 19 sampai ke 33, saudara bisa temukan bahwa suku-suku Israel terus menerus menghadapi kegagalan. Mereka gagal mengusir atau menghalau bangsa kanaan dari negeri kanaan. Dimulai dari bagaimana suku Yehuda gagal. Kemudian suku Benyamin juga gagal. Suku Manasihil gagal. Suku Efraim pun gagal. Ada Sebulon, Asyir, Naftali. Mereka semua gagal. Terus menerus saudara akan baca bahwa kegagalan demi kegagalan terjadi. Ini seperti nubuat menjadi sebuah kenyataan saudara. Bagaimana dikatakan Tuhan tidak lagi menghalau bangsa kanaan karena bangsa Israel memilih hidup di dalam kompromi dan ketidaktaatan mereka. Kegagalan ini terjadi karena bangsa Israel tidak mampu menghalau habis bangsa kanaan. Nah mungkin Anda bertanya, mengapa Tuhan yang katanya penuh kasih justru ingin menghabisi bangsa kanaan? Mengapa Tuhan yang katanya is very loving justru ingin bangsa Israel menghabiskan, menghalau habis bangsa kanaan? Saudara, Israel ini berada di bawah perintah Tuhan untuk melaksanakan penghakimannya Tuhan terhadap kejahatan orang kanaan. Allah menuntut penghakiman terhadap kejahatan besar orang-orang kanaan. Anda baca Alkitab Anda maka akan temukan di dalam perjanjian lama bagaimana bangsa kanaan itu benar-benar begitu kejam, begitu keji. Mereka berpartisipasi di dalam penyembahan berhala-berhala yang sangat amat keji. Ada pelacuran dilakukan di kuil-kuil, ada pengorbanan anak sacrifice kepada molek untuk bisa menjamin kebaikan dewa-dewa itu. Dan mereka berpikir akan kemakmuran mereka bisa didapatkan ketika mereka mengorbankan anak-anak mereka. Saudara, ada banyak sekali kekejaman yang dilakukan bangsa kanaan. Dan oleh karena itu bangsa kanaan harus disingkirkan agar bangsa Israel tidak jatuh ke dalam pengaruh budaya mereka. Tuhan tahu bahwa kalau ini tidak dihabiskan maka bangsa Israel yang akan menjadi terpengaruh. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak memihak di dalam keadilannya, Saudara. Baik bangsa Israel maupun bangsa kanaan, mereka berdosa terhadap Tuhan. Dan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Perbedaannya adalah bangsa Israel ada masa di mana mereka bertobat dan menerima belas kasihan Tuhan. Akan tetapi bangsa kanaan mereka tidak sekalipun bertobat di hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi alasan. Kalau mungkin Saudara menjadi pertanya-tanya kenapa Tuhan yang dikatakan begitu penuh kasih justru ingin menghabiskan bangsa kanaan. Oke kita kembali ke dalam cerita ini. Saudara setelah kita melihat perintah itu diberikan lalu kemudian kita melihat ada kegagalan demi kegagalan demi kegagalan yang terjadi. Kita bisa melihat ada pola, ada siklus yang terus-menerus terjadi yang menyebabkan kegagalan bangsa Israel. Hakim-hakim menunjukkan siklus dosa, siklus kehancuran apabila kita memilih untuk hidup dalam kompromi dan ketidaktaatan rohani. Saudara mengapa bangsa Israel terus-menerus gagal di dalam mengusir bangsa kanaan? Apa yang kita bisa pelajari? Ada pola-pola yang kita perlu berhati-hati. Karena apa yang kita lihat di dalam siklus bangsa Israel ini mungkin dan saya yakin masih terjadi di dalam kehidupan kita di zaman ini. Yang pertama kegagalan ini terjadi karena bangsa Israel lelah memenuhi panggilan Tuhan. Saudara panggilan Tuhan bagi mereka begitu jelas. Yaitu agar mereka mengambil alih tanah itu. Tapi kemudian mereka menyerah pada kelelahan di dalam proses pemenuhan panggilan itu. Kita tahu bahwa untuk merebut tanah yang Tuhan perintahkan itu pasti begitu sulit. Pasti begitu mahal. Ada resiko, ada biaya, ada mungkin bahaya yang harus ditanggung. Butuh waktu yang tidak singkat. Apa yang kita bisa pelajari saudara? Jangan lelah dalam memenuhi kehendak Tuhan bagi hidup Anda. Galatia 6 ayat 9. Alkitab mengingatkan kita. Janganlah kita lelah dalam melakukan apa yang baik. Karena pada saat yang tepat kita akan menuai berkah jika kita tidak menyerah. Saudara menjadi seperti apa yang Tuhan panggil kita. Itu membutuhkan waktu, membutuhkan kekuatan ilahi. Tidak ada yang bisa terjadi dengan instan saudara. Tidak ada janji diberikan kemudian dengan instan kita bisa terima. Pasti ada harga yang harus dibayar. Ada masa-masa sulit itu. Ada pengorbanan yang juga dituntut. Bahkan mungkin resiko yang harus kita tanggung. Satu hal ini saya pelajari beberapa hari kemarin. Untuk melakukan pekerjaan surgawi dibutuhkan kekuatan surgawi. Kita harus minta Tuhan untuk memberikan kekuatan surgawi. Memberikan kekuatan yang baru. Kenapa? Karena kekuatan kita sendiri sebagai manusia tidak akan cukup saudara. Pasti akan lelah. Pasti akan habis. Contoh nyata saudara. Bahwa ketika kita dipanggil Tuhan untuk melakukan sesuatu itu begitu melelahkan. ICA gereja kita ini dipanggil Tuhan. Diberikan panggilan, diberikan visi untuk membangun 100 gedung gereja dalam kurun waktu 15 tahun. Dan di saat yang sama Tuhan juga panggil kita untuk membangun gedung gereja di ICA East. Bukan satu hal yang mudah. Satu hal yang sangat melelahkan. Satu perjalanan panjang untuk melihat itu semua digenapi. Akan tetapi itu semua layak untuk diperjuangkan. Buat saya sendiri saya bisa ceritakan hal ini. Sekitar 2-3 minggu yang lalu saudara kita baru saja selesai dalam volunteer dinner. Kita baru saja selesai mengadakan acara volunteer dinner. Di mana kita kumpulkan sekitar 300 volunteer. Dari 400 volunteer ICA saat ini. Untuk berkumpul bersama. Untuk mengapresiasi semua kerja keras mereka. Saudara, proses dalam mengadakan acara ini begitu melelahkan hati. Begitu melelahkan batin. Juga menguras tenaga. Ada biaya besar yang harus dilakukan. Di dalam prosesnya saudara, saya sempat tergoda untuk tidak melanjutkan event ini. Sempat tergoda untuk menyerah berhenti. Karena saya pikir toh di dalam prosesnya kita belum umumkan acara ini. Toh tidak ada dari volunteer yang tahu mungkin lebih baik tidak dilakukan. Saudara, ada banyak godaan karena lelah secara batin. Akan tetapi pada akhirnya ketika tetap dijalankan saudara. Ketika memilih untuk tidak menyerah. Ada banyak testimoni luar biasa yang terjadi. Bagaimana Tuhan berbicara kepada teman-teman volunteer. Menguatkan mereka kembali untuk melayani Tuhan. Saudara, mengerjakan panggilan Tuhan. Membutuhkan waktu. Membutuhkan kekuatan ilahi. Jangan lelah mengejar kendak Tuhan bagi hidup Anda. Ambillah negeri itu. Ambillah tanah itu. Saudara, ada sebuah lagu di dalam gereja. Secara bahasa Indonesia. Yang kita sering dengar pada saat sekolah minggu dulu ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Saudara, lagu ini benar adanya. Tetapi juga seharusnya mungkin dinyanyikan seperti Pasti lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Karena itu hal yang benar adanya saudara. Itu sangat melelahkan. Hal itu benar. Makanya kita diingatkan untuk jangan lelah. Karena pada akhirnya seperti yang Galatia tadi katakan. Pada saat yang tepat kita akan menuai berkah jika kita tidak menyerah. Hal kedua yang kita bisa lihat. Kenapa Israel terus-menerus mengalami kegagalan? Karena Israel takut kepada musuhnya. Kita lihat dari Hakim Hakim 1 ayat 19. Dituliskan, dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang dilembah. Sebab orang-orang ini mempunyai kereta besi. Saya mau ulangi. Karena mungkin ini terjadi dalam kehidupan kita. Hakim Hakim 1 ayat 19. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka berhasil menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang dilembah. Sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Saudara bangsa Israel menganggap bahwa musuh mereka itu terlalu kuat bagi mereka. Bangsa Kanaan dituliskan mereka mempunyai kereta besi. Dan bangsa Israel hanya berisi pasukan-pasukan infanteri yang biasa saja. Mereka mungkin berpikir mereka tidak akan bisa melawan kereta besi yang begitu cepat dan begitu canggihnya. Mereka menjadi takut. Dan oleh karena itu kita tahu bahwa mereka tidak berhasil menghalau penduduk yang ada dilembah. Saudara apa panggilan Allah yang seharusnya Anda lakukan yang nampaknya terlalu beresiko, terlalu berbahaya atau terlalu menakutkan untuk dilakukan. Apakah permintaan Allah itu kita jawab dengan alasan yang kita dasarkan pada rasa takut kita. Saudara jangan biarkan rasa takut menghalangimu dari ketaatan yang sepenuh hati. Jangan biarkan rasa takut itu lebih besar daripada apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Tuhan berkata kepada Yehuda, aku telah memberimu kemenangan. Begitu juga Tuhan katakan itu kepada Anda dan saya. Aku telah memberimu kemenangan. Hal yang ketiga saudara, kita lihat bahwa Israel kalah karena mereka kurang bersatu. Kurang adanya persatuan di antara mereka. Saudara tanpa kepemimpinan yang kuat dari Musa dan juga Yosua, para kepala suku ini mereka tidak dapat bersatu untuk menyelesaikan misi untuk merebut tanah itu. Mereka mungkin terlalu punya agenda masing-masing untuk sukunya sendiri. Bangsa Israel juga kita baca tadi bahwa mereka kawing campur dengan bangsa kanaan hingga akhirnya mereka menjauh daripada Tuhan. Tidak ada lagi kesatuan di antara bangsa Israel, tidak ada lagi kesatuan antara bangsa ini dengan Tuhan. Ini yang jelas ketika kemarin persiapan khotbah yang senior pastor ICA, pastor John Taylor ingin untuk ingatkan kepada kita semua yang masih single. Para singles, jangan berkompromi dengan mengambil pasangan yang tidak seiman. Anda akan memilih masa depan yang kurang adanya kesatuan nantinya. Anak-anak Anda membutuhkan pernikahan yang dipersatukan di dalam iman. Jangan berkompromi dengan menikah di luar keyakinan. Saudara, saya juga masih seperti Anda para singles. Dan ini diingatkan terus untuk menguatkan kita bahwa kita memerlukan pernikahan yang nantinya kuat di dalam iman kita. Oleh karena itu, berinvestasilah di dalam hubungan yang akan mendekatkan Anda kepada Tuhan. Baik itu di sekolah, baik itu di kampus, di pernikahan, di dalam relationship Anda, di dalam pekerjaan, dan juga mungkin di dalam gereja Anda. Ini adalah hal ketiga yang kita lihat. Hal yang keempat, kenapa Israel terus-menerus gagal di dalam merebut tanah itu. Dari Hakim-Hakim 1 ayat ke-30. Dituliskan, suku Sebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol. Sehingga orang kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka walaupun sebagai orang rodi. Saudara, bangsa Israel merasa nyaman dengan akibat ketidaktaatan mereka pada Tuhan. Ini adalah hal keempat. Kita lihat bahwa mereka tinggal bersama-sama dengan orang kanaan. Lalu kemudian menjadikan orang-orang kanaan itu sebagai budak mereka. Mereka mungkin bisa pikir mereka ada manfaat lebih besar yang mereka bisa nikmati. Yaitu dari upeti. Ada uang yang mungkin para budak ini harus bayarkan kepada Tuhannya. Dari banding mengusir mereka mungkin lebih enak kalau mereka dijadikan tawanan dan budak. Saudara, akibat dari ketidaktaatan itu. Mereka justru menjadi korban penyembahan berhala. Tanpa mereka sadari ada dosa seksual yang mereka lakukan. Dan ini semua menjauhkan mereka dari Tuhan. Yang menjadi penyebab dari kegagalan mereka. Saudara, jangan tertipu oleh kebohongan bahwa ketidaktaatan akan membawa buah yang baik. Saudara, contohnya. Mungkin buat teman-teman yang masih sekolah. Sama seperti dulu ketika saya masih sekolah. Tergoda untuk nyontek. Kita pikir dengan nyontek kita akan mendapatkan buah yang baik. Yaitu nilai ujian yang baik. Akan tetapi kita tidak menjadi orang yang lebih pandai. Hubungan seks pranikah. Digoda untuk dilakukan. Tetapi justru tidak akan menyisakan apapun yang berharga untuk ditawarkan kepada pasangan Anda nantinya. Mengkompromikan etika Anda di dalam bisnis. Demi keuntungan, justru akan meninggalkan jejak hubungan yang rusak. Dan kemungkinan ada hukuman yang Anda harus terima. Buat para orang tua mungkin dengan alasan sibuk bekerja. Tidak ada waktu buat anak-anak. Saudara, tidak akan ada buah yang baik yang akan Anda petik bila ini terus dilakukan. Nantinya mungkin orang tua akan terkejut karena melihat anaknya tidak akan nurut sama apa yang orang tua katakan. Anaknya tidak akan memprioritaskan orang tua mereka. Karena mereka tidak pernah melihat itu dari orang tua mereka. Atau mungkin buat para orang tua yang memilih untuk tidak mendisiplinkan anak-anak mereka ke gereja. Saudara, tidak ada buah yang baik. Karena mungkin nantinya Anda akan terkejut bahwa Tuhan tidak lagi penting bagi kehidupan mereka. Ciri yang kelima yang kita bisa lihat dari pola kegagalan bangsa Israel. Karena Israel menyembah berhala orang-orang yang ada di sekitar mereka. Saya mau ulangi dari Hakim-Hakim 2 ayat 17. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan. Karena mereka bersinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempu oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Dan mereka melakukan yang tidak patut. Israel tidak boleh memiliki Tuhan yang lain. Itu dengan jelas Tuhan katakan. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Akan tetapi bangsa kanaan justru mempunyai banyak-banyak dewa. Bangsa kanaan memiliki banyak dewa-dewa. Orang kanaan tidak melihat masalah dengan mempunyai ada banyak dewa. Lebih baik mungkin justru karena ada backup plan. Kalau dewa yang satu tidak bisa ada dewa yang lainnya. Tanpa disadari bangsa Israel mulai ikut menyembah dewa-dewa orang kanaan yang ada di sekitar mereka. Karena bangsa Israel tinggal bersama dengan orang kanaan. Mereka tidak menghalau tapi mereka tinggal. Dan tanpa mereka sadari Allah yang mereka sembah bukan hanya Tuhan. Saudara, berhala apa yang kita ikuti selain menghabi sepenuh hati kepada Tuhan. Selain menghabi kepada tujuannya bagi kehidupan kita. Jangan mengikuti idola dunia. Zaman dahulu, saudara, berhala itu punya nama dewa-dewa gitu. Saya rasa di zaman ini masih ada. Berhala itu masih ada. Hanya saja mereka berganti nama. Yang disembah atau yang diagungkan masih tetap sama, saudara. Contohnya, mungkin ini kita bisa evaluasi diri juga. Apakah kita menjadi mendewakan reputasi, identiti, siapa kita? Apakah mungkin kita juga menyembah prosperity, kemakmuran yang kita incar, uang yang kita cari, hal-hal materi yang menjadi lebih penting di dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita hanya bingung ngurusin yang namanya kecantikan, penampilan, ketampanan. Di zaman itu mereka juga menyembah dewa-dewa kecantikan. Atau mungkin kesuburan atau seks. Bahkan juga mungkin perlindungan, keamanan diri. Sehingga sampai harus punya koneksi kemana-mana gitu ya. Koneksi orang dalam supaya kita merasa punya perlindungan, akses keamanan. Atau juga mungkin idola di dalam dunia gereja. Yang tanpa kita sadari itu terjadi, saudara. Di zaman ini sama aja. Mungkin kita jadi fokus hanya kepada gereja tertentu. Jadi mendewakan gereja tertentu, mendewakan hamba Tuhan tertentu. Jauh melebihi Tuhan yang kita sembah itu sendiri. Saudara sadar atau tidak sadar, pola ini, ciri-ciri ini masih terus terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ini, saudara, perlu kita evaluasi hari ini. Semua itu yang membuat kita mengalami kegagalan di dalam hidup saat kita berusaha menggapai janji. Saat kita berusaha untuk menjalankan perintah Tuhan. Yang Tuhan katakan adalah rebut negeri itu. Bagaimana caranya kemudian supaya kita dapat berhasil merebut negeri itu. Menggapai janjinya Tuhan itu. Ibrani 12 ayat 1 Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa menang? Yang pertama, saudara. Singkirkan semua pengaruh yang menjauhkan Anda dari Tuhan. Sama seperti bangsa Israel harus menghalau habis bangsa Kanaan karena potensi pengaruh buruk itu. Mungkin mereka juga tidak sadar akan hal itu di zaman itu. Saudara, di saat yang sama kita juga dipanggil untuk membuang, untuk menghalau, untuk menyingkirkan sepenuhnya hal-hal yang mengalihkan fokus kita dari mengikuti Tuhan. Kita harus bisa memusnahkan berhala-berhala yang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Kita tidak boleh berkompromi sama seperti bangsa Israel mencoba menawar Tuhan. Bangsa Israel berkompromi sehingga mereka tidak disadari. Mereka tidak ada lagi bedanya dengan orang-orang Kanaan. Itu semua akan kita pelajari di episode yang akan datang, saudara. Tetapi di hari ini kita perlu evaluasi. Jangan sampai kita menjadi sama dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Minta roh kudus untuk menyatakan apa yang selama ini mempengaruhi kita yang tidak kita sadari menjauhkan kita dari Tuhan. Lalu minta Tuhan Allah melalui roh kudusnya memberikan kita kekuatan untuk berani mengambil keputusan dan menanggalkan satu persatu semua hal tersebut. Cara yang kedua bagaimana supaya kita boleh mendapatkan keberhasilan, taat sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara kita harus bisa menjaga diri dari ketaatan yang setengah-setengah itu. Apalagi melawan Tuhan. Kita harus bisa memberi pengabdian sepenuh hati, taat secara penuh kepada Tuhan. Saudara, taat yang nanggung, taat yang hanya separuh-separuh itu namanya juga bukan taat, saudara. Kalau taat itu tidak dilakukan sepenuhnya itu berarti kita tidak taat. Tuhan sudah janjikan kepada Israel bahwa dia sudah memberikan kemenangan itu. Bahwa kemenangan itu sudah diserahkan ke dalam tangan. Tetapi ada sebagian suku yang menganggap hal itu serius. Ada sebagian suku yang tidak menganggap hal tersebut. Ada sebagian suku yang memilih untuk taat setengah saja menunggu yang lain melakukannya. Saudara, ketaatan yang setengah-setengah itu mungkin nyaman. Tetapi itu bukan hal yang benar. Anda hari ini dipanggil untuk menjadi umat Tuhan yang melakukan perintah Allah dengan ketaatan yang penuh. Dan hal yang ketiga, saudara, yang bisa kita lakukan agar kita bisa berhasil dalam melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Jadikan Yesus Raja dalam kehidupan kita. Saudara, kita lihat di zaman itu bangsa Israel berpikir bahwa karena tidak ada Raja, jadi mereka melakukan apapun yang menurut mereka benar. Sebenarnya Raja itu ada. Dan buat kita di hari ini, kita punya pilihan, maukah Anda menjadikan Yesus sebagai Raja dalam kehidupanmu? Kita harus berani membuat pilihan itu. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai Raja, berarti kita berserah, kita percaya, kita membiarkan Yesus yang memegang kendali penuh di dalam kehidupan kita. Apa yang akan Anda pilih hari ini? Saudara, saat ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya berikan kesempatan buat Anda untuk mengambil roti dan minuman yang ada di rumah. Saudara, bagi Anda yang mungkin belum pernah mengenal Yesus, belum pernah mengambil komitmen untuk percaya dan mengikut Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah saat yang tepat. Tubuh Yesus sudah diberikan bagi Anda dan saya. Ia mati di kayu salib, kemudian dibangkitkan, menebus semua dosa yang harusnya kita tanggung. Maukah Anda mengizinkan Yesus menjadi Juru Selamat? Maukah Anda mengizinkan Yesus sebagai Raja di dalam kehidupanmu? Dan buat kita semua, Anda yang mungkin sudah mengikut Yesus, sudah pernah dibaptis, sudah menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhanmu. Ini saatnya kita mengevaluasi kehidupan kita. Anda tahu hal apa yang harus Anda tanggalkan. Saya yakin dan percaya, setiap kita tahu itu. Hal yang harus kita tinggalkan. Karena apa saudara? Karena ia sudah menebus Anda dengan nyawanya di kayu salib. Taatlah sepenuhnya, karena darahnya begitu mahal saudara, dicurahkan bagi Anda dan saya. Perbaharui iman kita, sambil kita melakukan perjamuan kudus hari ini. Kita ambil roti itu. Ya, 1 Korintus 11 ayat 23 saudara. Dituliskan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini saudara. Lalu di 1 Korintus 11 ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum saudara. Ketika kita melakukan perjamuan kudus ini, sekali lagi biarlah seperti yang Alkitab katakan ini boleh menjadi pengingat. Pengingat akan apa yang dia sudah lakukan bagi kita. Mengingat penebusannya, mengingat karya keselamatan yang diberikan buat anda dan saya. Dan biarlah itu yang menjadi kekuatan. Bahwa dia adalah raja dalam kehidupan kita. Ia pegang kendali akan kehidupan kita. Dan oleh karena itu kita harus taat sepenuhnya. Dan berani menanggalkan semua pengaruh buruk yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firmanmu hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh melakukan perjamuan kudus Tuhan. Engkau mengingatkan kami dan kau nyatakan di dalam diri setiap kami Tuhan. Hal apa yang harus kami tanggalkan. Hal apa yang mendukakan hatimu. Dan Tuhan izinkan dengan mulut kami sekali lagi. Kami nyatakan bahwa Tuhan kami menerima engkau sebagai Tuhan dan jurus selamat kami. Kami menyatakan bahwa engkau adalah satu-satunya raja di dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan dan hati yang baru untuk boleh taat seutuhnya. Jangan biarkan kami berkompromi Tuhan dengan berhala-berhala yang lain dalam kehidupan kami. Jangan biarkan dunia ini membawa pengaruh buruk tanpa kami sadari. Menjauhkan kami melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan biarlah di dalam minggu-minggu yang akan datang. Ketika engkau terus nyatakan hikmat yang baru buat kami. Tuhan biarlah kami boleh tahu dan kami boleh berdiri menjadi umat Israel. Di hari ini yang memilih menyembah Tuhan. Yang memilih untuk menanggalkan semua berhala. Yang memilih untuk mengakui bahwa sebenarnya ada raja di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak hidup tanpa hukum. Seperti kehidupan di zaman itu. Tetapi kami boleh hidup taat seutuhnya kepada hukum dan perintahmu dalam kehidupan kami. Kami terima berkatmu. Kami terima hikmatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini. Saudara kalau Anda membutuhkan informasi lebih banyak tentang ICA. Saudara bisa ikuti. Social media ICA. Instagram ICA. Dan saudara juga bisa lihat dari Youtube. Ada banyak kotbah yang sudah disimpan di dalam Youtube ICA. Yang mungkin itu juga bisa berbicara kepada Anda. Dan apabila Anda merasa diberkati. Saudara bisa share. Bagikan kepada teman-teman lain. Sehingga mereka juga boleh diingatkan akan harapan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Ibadah spesial upward service dan baptisan kembali dilaksanakan di ICA pada Jumat 8 September di ICA East dan Jumat 15 September di ICA West. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda harus mengikuti kelas baptisan pada 3 September jam 2 siang baik di ICA East dan di ICA West. Ibadah doa malam hari Selasa ditiadakan di minggu ini karena ada upward service di minggu tersebut. Kami mengajak Anda untuk hadir di upward service. Perjalanan misi ICA ke Sumba akan diadakan pada tanggal 23 sampai 27 Oktober. Perjalanan ini terbuka untuk pria dan wanita dari segala usia. Kami akan membangun dua gedung dan mengadakan loka karya dan konferensi bagi para pemimpin di Sumba. Besar biaya akan diumumkan kemudian. Namun, pendaftaran akan ditutup pada tanggal 24 September. Jadi, daftarkan diri Anda hari ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center. Satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang servis media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobby. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com slash giving untuk informasi lebih lanjut. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly slash ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami, at ICSBY, untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di Cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah Bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah Bahasa Inggris. Sementara di Cabang East, ibadah Bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk Bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti social media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist music, video, renungan, dan lainnya.